Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan ya jumpa lagi di channel saya channel ilmu susilo healthy kali ini saya akan bahas tentang info kesehatan kembali kawan-kawan ya yaitu bahaya tidur dengan kipas angin ikuti video saya kawan-kawan ya udara yang panas membuat banyak orang tidur sambil menyalakan kipas angin kawan-kawan ya namun ada juga yang beranggapan jika hal tersebut berdampak buruk bagi kesehatan mungkin di Indonesia atau di negara lain juga banyak orang yang menganggap jika tidur dengan menyalakan kipas angin itu dapat berisiko menyebabkan masuk angin ya hingga paru-paru basah seperti itu ya pengetiannya ya ada juga yang bilang jika kipas angin membuat keringat tidak bisa keluar keringat buntet katanya ya dan akan mengendap di dalam tubuh namun benarkah bahaya tidur dengan kipas angin itu sesuai dengan anggapan masyarakat saat ini atau hanya sekedar mitos faktanya tidur dengan kipas angin yang menyala memang terkait dengan beberapa masalah kesehatan antara lain kawan-kawan ya alergi dan asma bagi teman-teman yang menderita asma dan alergi sebaiknya tidak menyalakan kipas angin saat tidur depu dan kotoran yang menempel pada kipas berputar kawan-kawan ya kipas angin ini akan berterbangan di dalam ruangan kemudian terhirup dan meningkatkan resiko kekambuhan dengan gejala asma atau alergi kita oleh karena itu ingatlah untuk rutin membersihkan kipas angin setiap bulannya jadi tiap bulan teman harus bersihkan kawan-kawan ya hipertermi atau hipertermia adalah kondisi dimana suhu tubuh sangat tinggi yaitu di atas 40 derajat celcius pada kondisi ini mekanisme di dalam tubuh gagal untuk mendinginkan suhu tubuh kita saat berada di lingkungan yang hangat atau sedikit panas tubuh kita akan merespon dengan mengeluarkan keringat kawan-kawan ya sehingga suhu tubuh kita suhu badan kita tetap normal tetapi jika suhu udara sangat panas mekanisme tubuh tersebut tidak lagi mampu mengimbanginya akibatnya apa kawan-kawan ya suhu tubuh akan naik dan terjadi hiperterimia jika tidak segera mendapat pertolongan hiperterimia juga dapat menyebabkan dehidrasi hingga kematian ada yang bilang bahwa kipas angin dapat memicu hiperterimia faktanya bagaimana kawan-kawannya tidur dengan kipas angin menyala tidak menyebabkan hiperterimia menyalakan kipas angin justru menjadi cara yang paling mudah dan murah untuk mendinginkan tubuh kita ketika cuaca sangat panas hipotermi atau hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh kita kurang dari 35 jajat celcius hal ini terjadi karena tubuh kita kehilangan panas dengan cepat namun lambat dalam memproduksi panas jika tidak segera ditangani hipotermia yang umumnya disebabkan oleh cuaca atau udara yang dingin ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ hingga terjadi kematian kawan-kawan di Indonesia yang beriklim tropis dan hangat ini resiko seseorang untuk terkena hipotermia sangat kecil walaupun kipas angin digunakan saat tidur malam sebab kipas angin tidak bisa mendinginkan suhu udara di ruangan secara drastis jadi anggapan terkait bahaya tidur dengan kipas angin belum terkena secara ini dan masih membutuhkan penelitian bagi lagi akan tetapi penggunaan kipas angin memang perlu diperhatikan terutama dalam hal kebersihannya kawan-kawan ya kipas angin harus dipersihkan guna mengegah kipas angin menyebarkan debu dan kotoran yang dapat membuat mengejala asma dan alergi kambung orang-orang yang jika teman-teman mengalami asma atau alergi akibat pemakaian kipas angin saat tidur konsultasikan kepada dokter bisa rawat ke bidan atau ke fasilitas kesejahatan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai begitu ya kawan-kawan ya jadi untuk kipas angin ini berarti perlu dijaga untuk kebersihannya kawan-kawan ya jadi karena untuk menjaga dari kita terjadi memicu kambungnya asma kita atau alergi kita terhadap debu kawan-kawan ya karena perputaran dari kipas angin bisa menyebabkan dari debu yang berada di kipasnya jadi tetap kebersihan kawan-kawan ya dibukalah tiap bulan tiap minggulah sesering mungkin jadi tetap nanti udara akan tetap bersih ya saat kita hirup jadi untuk penggunaan kipas ini kita lebih bijak ya kawan-kawan ya jadi jangan terlalu sering karena ini juga bisa menyebabkan debu-debu berdebaran dan bisa menyebabkan alergi pada diri kita semoga bermanfaat ya kawan-kawan ya info kesehatan kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe, and share semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih